Tapi bagi manusia yang hatinya kosong dari keimanan, meskipun lesannya mengaku iman Semua yang Allah anugerahkan hanya akan menambah kesombongan demi kesombongan Tidak sedikit Orang yang ngaku Islam, punya mobil mewah, sombong Bahkan di jalan raya saja sudah menunjukkan kesombongannya Tidak mengindahkan hak pengguna jalan yang lain Tidak sedikit pula Orang yang diberi harta oleh Allah Itu juga berlaku semena-mena terhadap orang yang secara ekonomi di bawahnya Bahkan tidak jarang kita mendengar istilah Saking sombongnya orang kaya ini Dia ngomong kepada orang miskin Regamu piro Tak tukung orang mengomahmu Sak kowe ini tak tukung Regamu piro Pernah mendengar itu? Sering kita mendengar Orang di jalan raya itu yang kaya tanpa iman Ada sesuatu sedikit marah-marah Turun marah-marah Turun dari mobil marah-marah Itu berarti belum siap kaya Tanpa sengaja Mobil terserempet Tidak ada yang sengaja itu Tanpa sengaja Tiba-tiba mobilnya terserempet sepeda motor Turun marah-marah Bagaimana mobil saya ini Jalur hijau Minta ganti pada orang yang fakir yang miskin Kendaraannya sudah butut Padahal mobilnya harganya ratusan juta miliaran Kalau itu yang terjadi Padahal tidak sengaja Betul-betul tidak sengaja Berarti dia belum siap punya mobil Berkali-kali kita sampaikan Kalau tidak mau Jalan raya itu rame Tidak mau terganggu dengan pengguna yang lain Beli jalan sendiri Di aspal sendiri Habis itu digunakan sendiri Jenengan mau maju-mundur Sakkara penjenengan Tidak ada pengguna jalan yang lain di situ Tapi kalau Belum punya jalan sendiri Latih kesabarannya di jalan raya Banyak orang kaya yang tidak sabar Kenapa tidak sabar? Karena dibutakan oleh kekayaannya